Ambisi itu, gitu ya. Ambisi itu harus diimbangi dengan, pernah denger ya, terminologi istilah, nafsu besar tenaga kurang, gitu ya. Ya, Bapak, lihat aja deh, gitu. Rumah-rumah modern minimalis itu, gitu ya. Berapa banyak yang chatnya kemudian menjadi buluk dalam waktu sebulan pertama. Berarti saya simpulkan, desain di Samarinda ini jelek dong kalau gitu, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ramadhan Es Pernyata di Samarinda Design Talks. Episode pertama untuk ini dengan narasumber saya, yaitu Pak Royko Vincentius. Saya harus menyebutkan dari kampusnya atau gimana, Pak? Bebas aja. Dari Politeknik Negeri Samarinda selaku Kaprodi Desain Produk. Kalau sehari-hari, Pak Royko ini bisa ditemui di Prodi Desain Produk Polnes. Sorenya bisa ditemui di percetakan Sarikart, ya. Baik. Hari ini temanya kita akan berbicara hal yang agak rumit, yaitu ambisi desain di kota Samarinda. Itu, Pak, kira-kira kontennya. Menurut Bapak, bagaimana, Pak, perkembangan desain di Samarinda, Pak? Terima kasih, Pak Ramadhan. Masih berat, yuk. Gak apa-apa, ya. Gak apa-apa, ya. Kalau berbicara tentang perkembangan desain di Samarinda, sih, saya melihat bahwa ada suatu usaha sebenarnya. Dari teman-teman di Samarinda ini untuk mengejar keketinggalannya, ya, dalam segala hal, gitu. Saya tidak tahu, gitu, ya, apakah ini adalah suatu sindroma minder atau apa, ya. Tapi intinya saya bisa sekali melihat dengan jelas bahwa Samarinda ini memiliki gairah yang besar, gitu, untuk mengejar ketinggalannya dalam segala hal, gitu. Termasuk dalam hal desain, gitu, ya. Sehingga bisa kita lihat di seluruh kota Samarinda, di sepanjang kotak ini, di banyak titik-titik di Samarinda ini, tiba-tiba muncul desain-desain yang boleh dibilang tadinya gak kita ketemuin di Samarinda. Tadinya tidak ketemuin, ya. Saya sih belum lama di Samarinda, ya. Saya dari 2009. 2009, Pak? 2009. Lama itu, Pak. Lama, ya. Lama, ya. Maksudnya saya tidak lahir dan besar. Oh, iya. Tapi intinya dari sejak tahun 2009 sampai sekarang ini, saya melihat bahwa banyak sekali, apa ya, daya tarik-daya tarik desain yang tiba-tiba muncul di sana-sini di kota Samarinda. Buat saya sih itu penanda yang bagus, ya, Pak Ramadhan. Nanda yang bagus. Artinya ada keinginan yang kuat dari teman-teman di Samarinda ini untuk paling tidak bisa sejajar dulu dengan daerah-daerah lain di Indonesia ini, Pak Ramadhan. Saya rasa begitu, ya. Oh, gitu, ya. Jadi, ada sikap dari pelaku desain di Samarinda yang berusaha untuk mengejar ketertinggalannya itu, Pak, ya. Kelihatnya sangat, menurut saya, ya, kelihatnya sangat terasa kental sekali. Oke, kalau dalam secara kualitas, Pak, bagus atau tidak? Ini yang menarik kalau kita berbicara tentang kualitas. Jelek ya, Pak? Saya tidak pernah bicara itu bagus atau jelek, ya, kalau saya, ya, kita coba lihat dari sisi yang lain dulu, gitu, ya. Bahwa segala sesuatu itu tentu bisa dilihat. Sebelum kita berkesimpulan baik dan buruk itu bisa kita lihat dari segala sisi yang lainnya, gitu, ya. Menarik sekali bahwa pada topik hari ini, gitu, ya, yang diangkat oleh Samarinda Design Hub adalah terkait dengan ambisi desain. Ambisi desain, ya. Saya sendiri kalau disebut kata ambisi itu, ambisi itu seperti dua mata pedang, gitu, ya. Di satu sisi yang sebelah kirinya itu adalah berkonotasi baik dan di sebelah kanannya itu berkonotasi buruk, gitu, ya. Segala kemajuan tidak akan bisa dicapai dengan ambisi, gitu, ya. Demikian juga kehancuran tidak jarang yang terjadi karena ambisi. Nah, kita harus bisa menilai, gitu, ya. Saat ini kita ada di mana, ini. Kita perkembangan desain di Samarinda ini ada di mana, gitu, ya. Kalau menurut saya, ya, itu tadi, ya. Ambisi kita ini agak rumit, ya, kalau berbicara tentang ambisi ini. Saya harus mulai dari mana, gitu, ya. Tapi pada prinsipnya, sepertinya kita berada pada ambisi yang saya takut ke depannya akan menjurumuskan, gitu, ya. Menjurumuskan. Karena apa, Pak? Begini. Ambisi itu, gitu, ya. Ambisi itu harus diimbangi dengan... Pernah dengar, ya, terminologi istilah nafsu besar, tenaga kurang, gitu, ya. Nafsu besar, tenaga kurang, oke. Bentuk ambisi yang seperti inilah yang menurut saya akan menjurumuskan kita ke dalam satu bentuk hasil akhir ambisi yang negatif, gitu, ya. Jadi, ketika kita maunya suatu yang grand, gitu, ya, suatu yang grand, tapi ternyata tenaga kita kurang, gitu, ya. Jadi, kita maunya segala sesuatu yang mewah. Kita punya kapasitas pendanaan yang biasa adanya, gitu, ya. Oh, seadanya, oke. Kemudian kita punya waktu, nah ini yang saya tidak suka, gitu, ya. Ini yang saya sama sekali tidak suka dengan kebiasaan kita dalam mendesain adalah kita dipaksa untuk menyelesaikan desain dalam waktu yang singkat. Gimana kita bisa mendapatkan hasil kualitas yang baik, gitu, ya, ketika segala sesuatu itu harus dilakukan dengan cepat, gitu. Ini budaya instan, nih. Budaya instan yang kadang-kadang tidak disadari oleh para pelaku yang tidak bergerak di dunia desain, gitu, ya. Para stakeholder kita selalu, saya maunya jadi ini, gitu, ya. Dalam waktu berapa, Pak? Dalam waktu sekian, 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 ya. Ya, itu tadi yang saya sebut, apa namanya, nafsu besar tenaga kurang. Nafsu besar tenaga kurang. Nah, kemudian dipaksakan bahwa kita akan memasukkan semua, segala sesuatu ke dalam satu desain ini, gitu, ya. Menurut saya sih agak berdosa, ya, gitu, kalau saya, ya. Agak berdosa memasukkan... Banyak value, gitu. Banyak value ke dalam satu artefak, gitu, ya. Jadi, akhirnya membingungkan, gitu, ya. Artefak ini tidak punya kepribadian, kalau menurut saya. Dan itu yang banyak saya lihat di kota Samarinda ini, gitu, ya. Terus terang saja bahwa, ya, oke, Anda mengambil dari tempat lain, gitu, ya. Kemudian ditempatkan di sini. Di tempat lain, baik, gitu, ya. Ketika di sini, belum tentu cocok, gitu, maksud saya. Dan kenapa sih kalau mendesain itu selalu harus yang rame, gitu, ya. Saya bingung, gitu, ketika ada klien atau orang yang minta didesainkan, kami berikan sebuah desain yang menurut kami lugas, jujur, gitu, ya. Bernas. Bernas, gitu, ya. Dianggap kok gini saja, gitu, ya. Kok gini saja, gitu, ya. Kurang ini, nih. Kurang rame, kayaknya. Tambahin... Kurang menarik, gitu. Tambahin ukiran dikit, ya. Itu, ya. Kenapa semuanya harus dengan motif, dengan ukiran? Apakah saya antimotif? Tidak. Saya tidak pernah antimotif, gitu, ya. Kalau kita berbicara DNA bangsa kita, ini adalah DNA menghias, gitu. Tapi apa sih yang tidak kita lakukan, yang dilakukan oleh nenek moyang kita? Sehingga saya berani bilang bahwa artefak kita sekarang, yang banyak ukirannya itu, tidak seberkualitas artefak-artefak ukiran yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Ya tadi, ambisi, gitu, ya. Ambisi desain. Anda memaksakan membuat seperti itu dalam waktu yang singkat, tanpa studi. Nah, ini saya menarik kalau berbicara tentang studi, Pak Ramadan. Kita menyebutnya di masa kini, di masa yang kita sebut katanya modern ini adalah studi, gitu, ya. Desain itu perlu di-studi, gitu, ya. Nenek moyang kita apakah tidak men-studi? Kita terlalu meremehkan nenek moyang kita. Saya setuju, Pak. Kita terlalu meremehkan nenek moyang kita. Itu betul, gitu. Kalian, teman-teman, gitu, ya, sekarang, gitu, ya, memasukkan ukiran-ukiran tertentu ke dalam suatu artefak, gitu, ya. Nah, coba lihat perbedaannya dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Ketika nenek moyang kita mau bikin keris, atau mau bikin tameng, atau mau bikin lamin, mereka itu bersemedi dulu. Puasa dulu. Mereka itu puasa dulu, gitu, ya. Yang katanya minta wangsit, gitu. Kalau menurut saya, itu bukan minta wangsit, itu studi, gitu. Cuman mereka membungkusnya dengan sesuatu yang mereka, apa ya, kalau itu kan divine, ya, sifatnya. Sehingga mereka membungkus itu dengan sesuatu yang kemudian saat ini kita anggap sebagai klinik. Tapi buat saya itu adalah sebuah studi. Iya, saya sempat dengar itu, Pak, istilah desain holistik. Itu mungkin bisa dikategorikan seperti itu, kayaknya, Pak. Jadi, bukan hanya yang dikerjakan secara fisik, gitu. Kita juga meminta energi dari yang tidak terlihat, gitu. Katakanlah seperti itu, Pak, ya. Mungkin ada beberapa orang yang menyebut itu meminta energi dari yang tidak terlihat. Tapi buat saya sih, itu adalah usaha memahami apa yang dibutuhkan oleh lokasi tersebut, gitu. Apa yang dibutuhkan oleh artefak tersebut, gitu. Makanya tidak jarang desain-desain Adilumi yang punya nenek moyang kita itu seperti memiliki yoni, seperti memiliki apa yang kita sebut sebagai energi mistis, gitu, ya. Ya, menurut saya itu adalah buah dari penjiwaan yang mendalam yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Nah, saya mau tanya kepada teman-teman, gitu, ya. Ketika kita membuat desain yang rumit, yang banyak ukirannya, kita sudah melakukan tahap itu, tidak? Ini pertanyaan kritis, gitu. Karena untuk mencapai, itu satu paket, gitu, ya. Ukir-ukiran, sesuatu yang rumit itu harus dimulai dengan studi dulu. Itu yang kita lewatkan. Ditambah harus selesai cepat, gitu. Berarti saya simpulkan, Desain-desain Marinda ini jelek dong kalau gitu, Pak. Saya tidak menyebut jelek, ya, Pak Ramadhan. Oh, kok jadi saya, sih? Saya menyebut ambisius, itu saja. Ambisius, ya. Tapi yang menjurumuskan tadi, Pak, ya. Ya, ambisius yang tidak disertai dengan tenaga yang cukup, kalau menurut saya. Apa ya, selain yang saya bilang tadi, studi tadi, gitu ya. Teman-teman ini kan maunya sesuatu yang grand, gitu ya. Grand dalam gambaran besar yang secara visual kelihatan itu adalah grand. Tapi mereka melupakan bahwa yang grand tadi terdiri dari yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil ini harus diselesaikan juga dengan selesai, dengan detail, gitu. Kenapa, kenapa saya kesannya waktu memberikan desain yang sederhana itu? Kenapa saya kesannya membenci detail, gitu? Ya, karena saya ngerti kapasitas saya, gitu. Tidak bisa menyelesaikan sesuatu detail yang sempurna dalam waktu yang singkat. Sementara di lain pihak ada orang yang dengan semangatnya, gitu ya. Dengan ambisinya. Dengan ambisinya, gitu ya. Dengan visinya yang luar biasa. Memberikan sesuatu yang grand, gitu ya. Dalam waktu singkat bisa diselesaikan. Ya, begitu. Ya, saya tidak menyalahkan desain grand, ya. Karena tanpa visi terhadap desain yang grand, tidak akan kita mencapai suatu capaian-capaian yang lompatan yang jauh dari sekarang. Saya tidak sama sekali tidak anti terhadap hal-hal yang seperti itu. Yang saya anti adalah ignorance, ketidakpedulian. Bahwa yang besar itu adalah terdiri dari yang kecil-kecil. Untuk membuat suatu yang besar itu terlihat keren, gitu ya. Yang kecil-kecil ini harus diselesaikan dengan sempurna. Dengan sempurna dan selesai, gitu. Itu yang tidak kita lakukan. Itulah sebabnya kenapa desain-desain itu akhirnya menjadi desain yang saya sebut ambisius tadi. Jadi, apakah ambisi desain itu jelek? Ya, sekali lagi itu pedang bermata dua, gitu ya. Silahkan Anda berambisi, tapi siapkan dulu sikap hati Anda. Bahwa untuk menyelesaikan sesuatu yang ambisius itu akan banyak hal-hal kecil yang harus dirampungkan, gitu ya. Bukan hanya yang terlihat rampung, tapi memang benar-benar rampung, gitu ya. Oke, Pak. Menarik, Pak. Tadi Bapak nge-mention soal sikap. Berarti seorang desainer itu harusnya memiliki sebuah atribut sikap, kan, Pak? Oh, jelas. Nah, menurut Bapak yang ideal, atribut sikap yang harus dimiliki seorang desainer itu apa sih, Pak? Disiplin. Kalau menurut saya seorang desainer itu harus disiplin. Oh, empati jelas, itu ya. Itu adalah sisi yang lain daripada sebuah desain. Tapi saya akan memulai dengan disiplin, dulu. Jelasin, Pak. Panjang. Iya, tidak apa-apa. Disiplin, ya. Jadi, disiplin. Disiplin itu adalah ketika kita berniat untuk melakukan sesuatu, gitu ya, ya, kita harus memiliki sikap hati bahwa nanti kita akan menyelesaikan itu, gitu ya. Jangan setengah-setengah, gitu ya. Yang sering saya temui dari desain-desain kita adalah setengah-setengah, gitu. Ah, kalau nggak bisa begini, ya sudah deh, gitu ya. Nah, itu menurut saya bukan sifat disiplin yang baik, gitu ya. Kemudian ketika kita berbicara A, ya harus berusaha untuk melakukan A, gitu ya. Jangan kita bicara A, tapi kemudian yang terjadi adalah B, gitu ya. Itu menurut saya sesuatu yang penting, gitu ya. Nah, kemudian tadi Pak Ramadan menyebutkan masalah empati, ya itu sangat penting juga, gitu loh. Kita, nenek moyang kita itu sebenarnya sudah mencontohkan tentang empati itu, Pak Ramadan. Saya sebut tadi bahwa ketika memulai membuat suatu artefak berpuasa dulu, apa namanya, me, 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 apa namanya, Smedi. Smedi dulu, kemudian mungkin ada, saya sering mendengar bahwa berbicara dulu kepada bahan dari artefak itu, mau dibuat apa. Menurut saya itu adalah bentuk sebuah empati, gitu ya. Bentuk lain dari sebuah empati, yang mau tidak mau harus kita akui, tidak kita lakukan lagi sekarang. Jadi, sekali lagi yang saya sebut tadi, kita tidak, tidak anti kepada kerumitan-kerumitan yang memang sudah menjadi DNA saya, eh, DNA kita sebagai bangsa Indonesia. Yang saya anti adalah, tadi kita tidak berdisiplin terhadap apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, sehingga aspek empati pun terlewatkan, gitu. Desain itu harus sesuatu yang mewah, gitu ya. Menurut sekarang, desain itu harus mewah, gitu ya. Nah, itu, gitu. Yang saya kadang-kadang agak miris, ya. Oke. Kenapa kok harus mewah, gitu ya. Mungkin, kalau saya sama Pak Maden, mungkin pernah saya contohkan saja desain kapal kita, ya Pak Maden, yang pernah kita buat untuk di Desa Pela, gitu ya. Itu ada dua versi, ya. Yes. Ada dua versi, dan dan, apa namanya, ketika itu ditunjukkan kepada orang yang tidak atau latar belakang, gitu ya, selalu dianggap versi pertama itulah yang paripurnanya. Oh, versi yang banyak mewahnya, yang mewahnya, yang paripurnanya, gitu. Ya, itu itu adalah salah satu contoh yang cara kita melihat sebuah desain, gitu. Yang mewah itu adalah yang paripurnanya. Padahal saya selalu menjelaskan, oh bukan, itu bukan yang yang paripurnanya, yang paripurnanya justru ini. Itu malah desain yang tertolak, Pak, ya, sebenarnya. Iya, desain desain sederhana inilah yang paripurna, gitu ya. Desain inilah yang melalui proses tadi, yang mungkin oleh nenek moyang kita disebut semedi, ya. Saya tidak semedi, sih. Saya dan Pak Ramadhan tidak semedi untuk melakukan itu. Tapi setidaknya kami melihat, gitu ya. Studi, tadi, Pak. Melakukan studi. Melakukan studi. Empati itu adalah tentang studi tadi, kalau menurut saya. Oke. Satu lagi contoh yang menarik, Pak Ramadhan. Iya. Bermunculannya rumah-rumah modern minimalis. Bermunculannya rumah-rumah modern minimalis. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Ya, Bapak, lihat aja deh, gitu. Rumah-rumah modern minimalis itu, gitu ya. Berapa banyak yang chatnya kemudian menjadi buluk dalam waktu sebulan pertama? Banyak, ya, Pak? Bandingkan dengan rumah-rumah lamin kita. Yes, yes. Berapa banyak dari rumah-rumah modern minimalis itu yang kemudian dindingnya kebocoran. Apa ya? Ada bekas-bekas kebocorannya itu. Ya, itu yang saya sebut ambisi desain tadi, ya. Yang melewatkan proses semedinya tadi dilewatkan. Ternyata tidak semua desain itu cocok. Saya curiga, gitu ya. Saya curiga, sebenarnya. Jangan-jangan nenek moyang kita itu bukan gak mikir rumah modern minimalis, loh. Tapi desain modern minimalis itu adalah desain yang dicoret oleh nenek moyang kita. Ya, yang ditolak. Benar, benar, benar. Saya setuju, Pak. Jangan-jangan, ya. Saya tidak anti-modern minimalis. Saya juga suka desain-desain modern minimalis. Itu memberikan insight yang baru. Tapi perlu adanya telah ulang, penyesuaian dengan apa yang kita butuhkan di sini. makanya saya senang ketika ada rumah modern minimalis yang diindonesiakan. Iya, iya, iya. Ya. Jadi, itu tadi. Kita harus curiga, gitu ya. Kita harus curiga. Jangan-jangan desain modern itu bukannya tidak terpikirkan oleh nenek moyang kita. Tapi itu adalah alternatif yang dicoret. Alternatif yang menurut nenek moyang kita gak akan berhasil. Gak akan berhasil, gitu loh. Iya. Iya, jadi itu tadi. Kayaknya kita terlalu meremehkan nenek moyang kita. Termasuk saya, sih. Saya juga. Kita, saya sampai pada kesimpulan ini bukan tanpa proses, gitu ya. Saya sampai pada kesimpulan ini karena saya juga dulunya pelaku ambisi desain, gitu. Iya. Kita tidak perlu malu mengakui itu. Iya. Loh, Pak. Setuju saya, Pak. Saya pernah dengar dari Pak Adinugraha, Pak. Mentor kita, guru kita, guru kita, dosen kita semua bahwa kemampuan seorang desainer untuk mengakui bahwa dia pernah melakukan kesalahan terhadap proyek desainnya. Proyek desainnya itu adalah sebuah sikap atribut yang penting juga, Pak, katanya. Nah, saya berpikir begini, Pak. Jangan-jangan memang saya curiga kita juga selaku pelaku gengsi mengakui bahwa pernah kita melakukan faal-faal desain itu, Pak. Betul. Betul. Dan saya rasa ini sekaligus teman-teman yang masih muda mungkin ya. Iya. Diingatkan ya. Jangan malulah bikin kesalahan gitu ya. Kita kan manusia gitu ya. Saya selalu kalau di kelas, Pak Madenugraha, cerita di kelas dikit, Pak Madenugraha. Ya, boleh Pak. Silahkan. Saya selalu bilang ke anak-anak gitu ya. Kamu, kalau saya pengen ngasih kamu nilai jelek karena karyamu memang jelek ya akan saya kasih nilai jelek. Tapi apakah itu menentukan kesuksesanmu ya? Tidak. Setuju. Yang menentukan kesuksesan atau tidakmu adalah sikap hati kamu ketika saya mengasih nilai jelek ini. Apakah kamu akan berubah menjadi baik? Nilai jelek dari saya ya adalah nilai nilai saja. Nilai saja. Itu tidak akan berpengaruh kepada hasil akhir dari kamu. Tapi terus dibuang nih desain yang jelek. Ya, nggak usah. Ini saya pernah jelek nih kayak gini pernah. justru itu sebuah pendewasaan ya. Ya. Itu sebuah cerita. Sebuah cerita. Sebuah pendewasaan itu penting. Ya itu tadi yang saya bilang disiplin gitu ya. Disiplin untuk menjadi lebih baik gitu ya. Kalau memang salah ya nggak aku salah gitu ya. Rupanya atribut untuk sikap diri untuk mengakui kesalahan kita itu tampaknya agak kurang Pak Adi kita ya. Kayaknya ya? Ya, mungkin itu tadi ya. Lagi-lagi kita ini korban ambisi mungkin ya. semuanya harus perfect gitu ya. Semuanya harus baik gitu ya. Kita harus terlahir sempurna gitu ya. Wah saya panjang nih ceritanya. Nggak apa-apa. Saya bisa membahas budaya populer nih kalau gini caranya. Nggak apa-apa. Memang ini sampai dua hari Bapak disini. Ya itu ya. Apa namanya? Memang kayaknya itu ditanamkan oleh orang tua kita. Orang tua kita. saya tidak menyalahkan orang tua. Terima kasih Bapak itu. Takut dia. Terima kasih atas semua bimbingannya. Tapi artinya artinya adalah apa ya. jangan-jangan malulah untuk mengakui kegagalan itu gitu ya. Kegagalan desain termasuk di dalamnya gitu ya. Jangan malu mengakui bahwa aduh kemarin saya desain yang itu terlalu ambisius ambisius Pak. Kayaknya tidak akan bisa selesai. Pak saya menerjemahkan ambisius ini selalu dalam kata jelek loh Pak akhirnya. Ya itu bebas ya kalau saya kalau saya sih bebas gitu ya. Tapi memang ambisius yang sering kita kenal adalah ambisius yang negatif gitu ya. Tapi ambisius itu tadi yang seperti saya sampaikan Pak Ramadhan bisa juga bagus gitu loh asal tenaganya cukup gitu ya. Ambisi yang tenaganya kurang tuh yang nggak boleh. ambisi yang tenaganya cukup ya fine gitu ya. Itulah kenapa kita menjadi makhluk sosial gitu. Ketika ketika ambisi saya itu tidak cukup saya akan dibantu dengan yang lain gitu ya. Kenapa dalam dunia dunia ilmu pengetahuan itu ada 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 spirit saya berhasil karena saya berdiri di atas bau para raksasa gitu. Ya sudah kalau kita mampunya sampai di situ ya sudah gitu. Jangan sampai itu tadi sih ya. Jadi kebanyakan desain kita itu nggak tahu diri gitu ya. Nampusnya gede tenaganya kurang gitu ya. Jadi apa dan kita meninggalkan warisan leluhur kita gitu. Saya tidak menyuruh anda-anda sekalian atau saya sendiri gitu ya kemudian ketika kamu mendesain apa misalnya sebuah sarana sarana apa namanya sarana duduk untuk di sebuah mal kemudian saya bertapa di mal itu dengan sesajian dan lain sebagainya bukan itu esensinya gitu loh. Bukan itu esensinya. Tapi apakah kita serius gitu duduk diam untuk melihat untuk men-study gitu ya. Jujur terhadap kondisi sekitarnya gitu ya. Menilai apakah suatu tempat suatu budaya suatu lokasi siap dengan konsep yang akan kita bawa. Kan kebanyakan itu ya Pak Maden ya. Sebentar Pak saya ini tertarik dengan Bapak bilang kita duduk dulu studi segala macam itu peran desainer kan Pak maksud Bapak harusnya desainer seperti itu kan dalam membuat pertanyaannya apakah kita pernah mengajarkan hal-hal seperti itu Pak mohon maaf pada saat di kampus Nah itu nah itu dia nah itu itu dia ini pertanyaannya sulit sekali Pak Bapak harus jawab saya tidak peduli ini 2 jam tidak apa-apa 2 hari Bapak harus jawab di diskusi ini ini pengalaman saya pribadi ya pengalaman saya pribadi saya ingin mengajarkan itu saya ingin mengajarkan bahwa apa namanya duduk diam lah studi dulu lah studi tadi sih ya tapi ya tapi gitu ya saya harus mengakui bahwa saya seringkali gagal menemukan metode yang pas untuk itu Pak Pak Maden nah ini mungkin PR nih buat teman-teman dosen mungkin ya termasuk saya sendiri ini saya berbicara kepada diri ya Bapak ngomong saya juga kan maksudnya itu kan tapi kalau saya ke Pak Maden saya yakin lah punya punya visi yang intinya itu gitu ya kita dosen ini disibukan untuk membuat sesuatu penelitian-penelitian yang yang apa yang sifatnya tentang keilmuan kita gitu ya kita kita melupakan bahwa oke kita sudah sampai pada titik tertentu gitu ya tapi apakah kita punya metode yang pas yang bisa kita gunakan untuk menularkan apa yang kita punya itu ke generasi kita ini gitu ya generasi generasi desainer-desainer selanjutnya ini PR sih termasuk buat saya gitu ya riset-riset saya juga kebanyakan teknis Pak Ramadhin ini mengingatkan saya juga gitu ya kapan kita kira-kira mau riset tentang metode Pak Ramadhin kok jenanya saya bahwa jenanya sekarang kan kita tanya jadi saya rasa itu penting ya saya berusaha sebisa mungkin untuk terus-menerus apa namanya berusaha mencari tahu gimana caranya gitu ya dan belakangan ini saya menemukan bahwa ya cara yang paling praktis itu adalah melibatkan teman-teman mahasiswa itu ke dalam projek ke dalam projek oke ke dalam projek ke dalam kondisi real gitu ya ke dalam kondisi jadi jadi tugas kuliah tidak sekedar tugas kuliah gitu gitu ya izinkan mereka bertemu dengan client client gitu ya kita tidak perlu berbicara harus komersial ya Pak Ramadhin bahwa kita punya client yang membayar kita dengan sejumlah nominal besar gitu ya kita tidak perlu memulai dengan yang seperti itu tidak perlu memulai dengan sesuatu yang profitable gitu ya kadang kita kan itu ya kapitalis ya selalu profitable berarti abis ini babnya kapitalis Pak ya boleh gitu ya nanti kita undang lagi parawek untuk kapitalis lanjutkan dulu Pak lanjutkan lagi Pak kita libatkan teman-teman ini kepada apa namanya kepada sebuah sebuah project design gitu project designnya apa gitu kalau ditanya oh banyak sekali project design banyak sekali gitu ya berapa banyak gitu ya apa namanya usaha-usaha kecil menengah yang membutuhkan desain kemasan desain kemasan berapa banyak usaha kecil menengah yang membutuhkan pengembangan produk supaya desainnya gak itu-itu developing product betul Pak nah itu kadang kita eksklusif sih gitu ya kita eksklusif sih gak mau mendekatin mereka gitu ya berarti ada juga stigma negatif dimana desainer ini adalah sebuah pekerjaan yang eksklusif Pak ya tepat sekali iya kan Pak tepat sekali nah stigma itu kan memperburuk citra kita sendiri sebagai seorang desainer karena kita tidak mampu dekat dengan masyarakat iya kan akhirnya mereka para masyarakat ini dalam pikiran saya melakukan pekerjaan desain dengan kemampuan mereka sendiri maka muncullah desain-desain ambisius tadi Pak ya kembali lagi tadi makanya saya katakan topik ambisi desain ini menarik Pak bukan hanya kita mau gambaran besar ya tadi kita tuh bernapsu untuk punya portfolio yang gede-gede yang wah padahal yang butuh desain ternyata belum tentu yang wah itu loh saya sih percaya segala sesuatu itu proses segala sesuatu itu adalah menapaki anak tangga kita tidak akan bisa sampai kepada yang grand tadi ketika kita belum mengurusi yang remeh temeh ketika kita belum disiplin terhadap hal yang remeh temeh ya tadi salah satunya kita tidak pernah menyentuh teman-teman yang justru butuh desain yang justru butuh desain paham misalnya apa Pak ya paling banyak Pak yang menggerakkan ekonomi dan tangguh pada saat krisis ini adalah teman-teman UMKM betul tapi UMKM kan selalu berpendapat untuk meng-hire seorang tenaga desain itu kan Pak adalah kos yang lumayan gitu akhirnya mereka melakukan artikulasi terhadap kata desain itu sendiri kan Pak mereka mencoba mendesain versi mereka gitu ya itu akhirnya keluarnya adalah desain-desain yang ambisius satu lagi Pak pesan terakhir untuk menutup perbincangan kita kali ini nanti Bapak akan kita todong lagi di episode berikutnya ya teman-teman asal saya dapet ciki saya sih pasti datang ciki siap yang 100 gram aja Pak oke keju Pak oke 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 Pak siap Pak saya minta mungkin pesan pesan-pesan bagi seorang desainer muda sebaiknya apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan atribut mendapatkan kesempatan sebagai seorang desainer yang baik dan bagus untuk kotanya sendiri kira-kira apa Pak saya rasa adalah kerendahan hati ya kerendahan hati ya beda saya kira kayak skillnya bagus ya harus bagus disiplin saya rasa kerendahan hati menarik Pak coba setah jam Bapak kerendahan hati untuk untuk tadi gitu ya kerendahan hati untuk menyentuh desain-desain yang belum tersentuh desain memang jangan anu deh jangan sibuk dulu dengan proyek-proyek yang menghasilkan uang besar ya sentuh dulu teman-teman kita yang yang kecil yang butuh desain gitu nanti kalau teman-teman kita yang sudah butuh desain itu akan mensupport kita pada saat kita akan naik anak tangga yang selanjutnya jadi ambisi desain kita itu akan dibantu oleh apa kelakuan kita yang sudah basic ini tadi gitu sekali lagi ya Pak Ramadhan saya tidak anti dengan kira-kira saya tidak anti dengan desain-desain yang rame gitu tidak saya tidak anti yang saya anti adalah ambisi desain tadi ambisi dalam arti yang negatif negatif apa bawasannya untuk membuat ingat-ingat nenek moyang kita kalau membuat itu puasa dulu gitu loh ada studi ada studinya saya catatkan ya teman-temannya ada studi bukan puasa bukan semedi ada studinya ya orang-orang tua kita mewujudkan mengeja matahkan itu dalam bentuk semedi dan berpuasa tapi buat saya itu adalah studi apapun bentuknya itu itu yang kita lewatkan sekarang rendah hati dan harus studi Pak ya jangan ambisius jangan ambisius oke Pak Rika terima kasih banyak di episode kali ini baik teman-teman semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan mungkin topik berikutnya setelah ini saya tertarik dengan kata-kata tadi studi saya kira akan terjadi episode berikutnya mungkin mistis design kayaknya desain yang mistis kayaknya keren baik terima kasih subscribe like and share itu kira-kira para subscriber sekarang para youtuber sekarang ngomongnya kita berjumpa dalam kesempatan dan sampai jumpa lupa lupa selamat menikmati